Pemisah evakuasi pendaki yang terjebak di Gunung Marapi, Sumatera Barat terkendala cuaca buruk dan erupsi susulan. Hingga Rabu siang, total sudah 74 pendaki dievakuasi, sementara satu pendaki masih dinyatakan hilang. Tim relawan gabungan masih mencari pendaki yang terjebak di Gunung Marapi, Sumatera Barat pasca erupsi hari minggu lalu. Dalam proses pencarian tersebut, tim relawan terkendala cuaca buruk hingga erupsi susulan yang mengancam keselamatan mereka. Proses evakuasi akan dilakukan hingga tujuh hari terhitung sejak 3 Desember, dengan memperhitungkan faktor cuaca dan keselamatan para relawan. Kedala yang terjadi di atas, kondisi di atas. Rosi, masih erupsi ya Pak? Jadi masih sampai di puncak, jadi masih rosi, jadi susah ngambilnya. Nah jadi sekarang, kita enggak tahu lagi yang ngambil sekarang ini kan, apa berhasil, apa enggaknya, kita enggak tahu lagi. Berdasarkan data izin pendakian yang diterima BKSDA, terdapat 75 pendaki berada di Gunung Marapi saat erupsi. Dari jumlah tersebut, 52 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 22 orang dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia, dan 1 orang masih terjebak di kawasan Gunung Marapi. Tim relawan gabungan juga tidak menutup kemungkinan adanya pendaki lain yang masuk tanpa izin. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.